Halo Mam, Hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku Di pagi ini, hari ini ya Mam ya Aku share lagi rutinitas harian ibu rumah tangga Jadi pagi ini aku garcep, buru-buru, mau masak untuk bekal kerja aku sama suami aku ya Mam ya Jadi aku sama suami aku itu sama-sama kerja, sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan Alhamdulillah Jadi biasanya makan siangnya itu makan siang di tempat kerja Dan bekal gitu ya Mam ya, selalunya seperti itu, keseringan Cuman kalau lagi mager, biasanya sih beli gitu Cuman suami aku itu kadang komplain Mam kalau beli-beli kayak gitu Karena katanya kurang cocok Katanya kurang cocok gitu Mam, jadi yaudah deh Aku sebisa mungkin bikinin untuk bekal suami aku kerja Gitu ya Mam ya, katanya kalau beli itu Itu apa Biasanya kalau di pekan baru nih Mam ya makan siangnya tuh kayak nasi padang Kalau nggak nasi padang itu ayam penyet Jadi suami aku tuh kurang suka Mam sama yang namanya nasi padang Itu makanya selalunya aku masakin untuk bekal suami aku kerja Yaudah lah ya Mam ya, yang penting suami suka Itu udah happy banget sih Kayak kalau misalnya masakan aku habis di hari itu juga Itu aku rasanya seneng banget Akhirnya laku juga masakannya Kayak gitu selalunya seperti itu Udah Mam, tadi aku udah cuci beras Masak nasi dulu ya Mam ya, sebelum Sebelum masak lauknya Jadi nanti sama-sama matengnya Karena kan masak nasi butuh proses Sekitar 30 menit 15-30 menitan gitu ya Mam ya, baru mateng Jadi yaudah Aku sambi-sambi ini Nyiapkan bumbunya ya Mam ya Ini bumbunya udah aku siapkan Dari sore sebelumnya gitu Mam Atau malam sebelumnya Jadi paginya tuh bumbunya udah ready Biasanya aku udah memikirkan ya Mam ya Ya udah dipikirin gitu Mam Dari malamnya Besok pagi mau masak apa ya Biasanya kayak gitu Dan dilihat juga isi kulkasnya itu Ada apa aja kayak gitu Dan langsung bikin bumbu gitu Mam Terus disimpan ke food container Jadi paginya tuh tinggal dicuci-cuci Dan di blender kayak gini Mam Jadi ini udah aku siapkan Bumbunya tuh ada cabai rawit Kemudian bawang merah, bawang putih Kemiri Kemudian ada serai Daun jeruk, daun salam Kemudian ada merica Ada ketumbar Ini udah kebaca ya Mam Aku mau masak apa Tentu teman-teman lebih ahli deh Dalam memasak Dalam perbumbuan seperti ini Ini bumbunya aku potong-potong dulu Karena blendernya ini udah blender Yang udah lama gitu Mam Kalau misalnya utuhan Atau bawangnya tuh kayak Nggak dipotong-potong Dia tuh bakalan Nggak terlalu halus Mam Nanti masih ada kayak Yang belum Yang belum terblender Pokoknya seperti itu deh Ya blendernya minta ganti ya Mam Tapi karena ini masih bisa dipakai Yaudah aku pakai aja Karena aku tuh orangnya tuh kayak Sayangan gitu Mam Kalau pekakas rumah tangga tuh harus dibuang Sementara masih bisa dipakai Kayak gitu Jadi memang bener-bener Barang itu tuh sampai rusak dulu Baru biasanya tuh aku ganti Yang baru kayak gitu Oke Mam Ini bumbunya udah selesai Aku potong-potong Ini pun udah masuk ke dalam blender ya Mam Jadi tinggal dituangin aja Minyak secukupnya Jadi aku ngeblendnya Nggak pakai air Mam Jadi pakai minyak Karena menurut aku Kalau pakai air Pakai air tuh bakalan Itu sih Apa tuh namanya Lebih riwuh gitu Kalau pakai minyak kan Sekalian ditumis gitu Nantinya Nggak Ya langsung ditumis wangi gitu Mam Jadi kalau minyak kan harus Ditirisin dulu Atau harus disatin dulu Minyaknya gitu ya Mamnya nyambi numis gitu Jadi yaudah Ceritanya ini aku mau Masak gulai Cabai hijau Atau cabai rawit Ini seriusan Mam pedes banget Karena cabainya tuh Ternyata kebanyakan Cabai rawitnya tuh Sebetulnya Nggak terlalu banyak sih Waktu ngasih cabai Mungkin karena cabainya tuh Tua-tua ya Mam ya Jadi memang bener-bener Yang mentes-mentes itu cabainya Bener-bener tua Jadi memang terasa Pedes banget gitu Udah Mam Ini tinggal ditumis aja Ini wajan yang hitam Ini spesialis Menggulai ya Mam ya Jadi aku berusaha Menyendirikan si Mam Menyendirikan wajan Kayak Kalau misalnya untuk menggoreng Yang ini Untuk menggulai yang ini Karena kata ibu aku Kalau wajan itu udah Campur-campur Kalau misalnya Menggulai Menggoreng Itu tuh biasanya Akan Lengket gitu Mam Kalau udah untuk Menggulai Kemudian dipakai lagi Untuk menggoreng Biasanya itu akan Lengket Kata ibu aku Seperti itu Aku pun Kurang paham ya Mam ya Perwajanannya Ini kayak mana Udah Ini tinggal ditambahin Bumbu-bumbu Seperti gula garam Kemudian Dikasih kaldu instan Disini aku pakai Royco ya Mam ya Jadi masa itu Tergantung selera Kalau misalnya Teman-teman Gak suka pakai Kaldu instan Ya udah Silahkan Gak usah digunakan Jadi bumbunya pun Disesuaikan dengan Selera masing-masing Gak perlu ribut Masalah perbumbuan Ya Mam ya Udah Mam Ini ditumis-tumis Sampai wangi Seriusan ini Aku numisnya Sambil bersin-bersin Gitu Mam Nyambi Tumisannya Bumbu itu Mateng Ini aku Mau nyiapkan Santan Jadi kemarin Ceritanya aku Buat santan Mam Stok santan Kayak gini Ntar deh Kapan-kapan Kalau aku bikin Stok santan lagi Aku video ini Tapi kayaknya Bulan ini Belum deh Karena ini kan Udah Minggu kedua Udah Pertengahan bulan Itu aku udah ada Stok santan Lumayan Lumayan banyak Jadi Kayak dua Kelapa Gitu Mam Jadi bisa untuk Tiga kali Masak Gulai Jadi kayaknya Belum deh Insya Allah Bulan depan Aku bakalan Recordin Cara aku bikin Santan beku Kayak gini Yang mempermudah Banget Untuk Mama-mama Rumah tangga Kayak kita Yang kerja Juga di luar Jadi mau Garcep Masak Gitu Udah Mam Jadi santannya Ini Memang Kelapa Bulat Kelapa Bulat Kemudian Diparut Di tukang Kelapa Atau Di warung Gitu Kemudian Aku peres Gitu Mam Aku kasih air hangat Atau air panas Dicampur Gitu lah Pokoknya Mam Supaya Santannya Keluar Kemudian Yaudah Dibagi-bagi Aja ke Plastik-plastik Kayak gitu Itu aku pakai Plastik wrapping Ya mam Kalau teman-teman Mau pakai Plastik kiluan Atau apalah Itu bisa Silahkan Cuma disini Aku biar mudah Aja bukanya Karena Plastik wrapping Juga lumayan Banyak Kalau gak dipakai Kan sayang Yaudah Akhirnya Aku pakai Jadi gampang Banget Kalau ada Santan beku Kayak gini Aku lebih suka Pak pakai santan beku Ya mam Ketimbang santan Instant Menurut aku sih Lebih sehat gak sih Mam Pak pakai santan beku Yang hasil Perahan kita sendiri Karena tanpa Bahan pengawet Gitu Lagipun itu Tahan ya mam Kalau disimpan Di freezer Gak mudah Udah mam Tadi santannya Udah masuk Kemudian Ini pun Udah meleleh Semuanya Mencair Gak perlu Nunggu lama-lama Yang penting Sambil diaduk Aduk gitu Baru deh Aku masukin ikan Ikan yang udah Dicuci bersih Udah dilungurin Jeruk nipis juga Jadi ceritanya ini Ini gulai Tongkol sisi Ya mam Kalau di pekan baru Ini namanya Ikan tongkol sisi Mam Jadi hari kapan itu Aku belanja Mingguan Aku ada beli Tongkol sisi Dua ekor Gitu mam Jadi ini Yang satu Aku gulai Yang satu lagi Pengen aku sambal Aduh merah Gitu Kayaknya enak Banget deh Sudah mam Ini udah Udah mateng Santan tuh Yang penting Kalau sebelum Mendidih tuh Kayak diadu-adu Gitu ya Mamnya diadu-adu Pelan-pelan Supaya gak pecah Santan Setelah itu Udah mendidih Dikoreksi rasa Kalau misalnya Udah Pas rasanya Tinggal dimatikan Kompornya Dan ditutup deh Lanjut mam Selesai masa Ini aku Beresin dulu Piring-piring Piring-piring Cucian malamnya Karena ini Lumayan banyak ya mam Kemarin kan Sempat Apa juga Masak Atau buat Santan gitu Jadi cuciannya tuh Lumayan banyak Gitu Yaudah Aku telungkup Telungkupin aja Dulu semuanya Kayak gini Jadi nanti Kerenjangnya Supaya bisa dipakai Untuk cucian piring Yang baru Gitu mam Udah Ini disusun aja Di tempatnya Masing-masing Dan dikumpulin Sama pertemanannya Kalau misalnya Centong Bagian centong Kemudian Food container Dengan food container Sendok dengan sendok Piring dengan piring Pokoknya Diketemuin deh Sama temen-temennya Supaya rapi Nanti Nanti Pas butuh Carinya juga Mudah Jadi kalau untuk food container Ini aku letakin Di paling atas Pokoknya disusun Dari ukuran yang besar Sampai atas Itu ukuran terkecil Jadi nanti Pas food prep Atau pas butuh Tempat-tempat Seperti itu Gampang carinya Lanjut mam Ini udah selesai Masaknya Ini pun udah selesai Mengemas piring Yang malam tadi Dicuci Lanjut ini Aku mau Nyuci sedikit Cucian piring Yang tadi Kita Pakai untuk Masak ya mam Jadi langsung Aku cuci mam Karena alhamdulillah Masih ada waktu Sebelum berangkat kerja Masih ada waktu 15 menitan Untuk cuci piring Ya pokoknya Waktu 15 menit Berharga ya mam Buat aku Kalau pagi-pagi Kayak gini Karena Kalau udah Jam 7 Tank Biasanya aku tinggalin Semua kerjaan rumah Aku langsung mandi Gitu mam Karena Jam 8 itu Harus udah Ada di tempat kerja Gitu Jadi nanti Jam 7 mandi 7.30 Selesai Jam 8 Udah sampai Di tempat kerja Gitu mam Jadi Memang bener-bener Memanfaatkan Waktu Banget lah Pokoknya Oke mam Ini disabun-sabun dulu Pokoknya Nyabunnya pun Bagian yang Tidak berminyak dulu Ya mam Dan wajannya Itu gak aku cuci Karena kalau masak gulai Aku selalunya Letakin di wajan Gitu aja Gak aku pindahin Ke tempat-tempat Karena menurutku Lebih gampang Mam Kalau di wajan Nanti pas Mau manaskan Tinggal dihidupin Kompornya Yang penting Ditutup aja Pakai Tutup panci Gitu Udah Selesai Sabun-sabun Ini lanjut Aku Bilas-bilasin Ya mam Ini cucian piringnya Gak banyak Karena kan malamnya Udah nyuci piring Jadi paginya Tinggal Sisa-sisa Atau Bekas Masak Gitu ya mam Bekas Masak-masak Tadi Kayak food Container Wadah Ikan Tadi Kayak gitu Kemudian Ini Kom Untuk Nyuci Beras Tadi Sekalian Untuk Bumbunya Paling Cuman gitu Gitu aja sih mam Kalau pagi Kalau Habis masak Kayak gini Garcep deh Pokoknya Apalagi Kalau bahan-bahannya Itu udah ada Yang mamnya Udah siap Udah siap Pakai Apalagi Kalau punya Bumbu Instan Bumbu Instan Bumbu Apa ya Stok Bumbu Untuk masak Gulai Untuk masak Misalnya Sambelado Kayak gitu Dulu aku rajin Banget mam Bikin bumbu Dasar Untuk masak-masak Jadi paginya Tinggal Eksekusi Cuman Gak tau Kenapa Akhir-akhir Ini Lebih sering Mendadak Bikin Bumbunya Tapi malamnya Udah Disiapin Kayak gitu Ya Tergantung Dari mood Masing-masing Aku juga Kadang Mudian Kadang Moodnya Bikin Bumbu Jadi Kadang Harus Blender Dulu Kadang Yang paling Parahnya Mager Masak Mager Beberes Mager Semuanya Itu Paling Terparah Pokoknya Yang Jele-jele Gak usah Ditiru Pokoknya Selagi Kita Melihat Sesuatu Yang Menurut Kita Gak Elok Gak Bagus Untuk Diikutin Untuk Ditiru Gak usah Ditiru Pokoknya Ambil Hal-hal Yang Positif Dari Setiap Video-video Aku Yang buruknya Yang menurut Kalian Gak Oke Tinggalin Di Skip Tapi Kalau Menurut Teman-teman Ini Layak Untuk Dilihat Layak Untuk Ditiru Boleh Silahkan Oke Mam Ini Sudah Selesai Cuci Piringnya Tinggal Aku Rapi-rapiin Dan Bersihin Sing Karena Nanti Mau Dilap-lap Sekalian Biar Sekalian Mengkilat Gitu Ya Mam Kalau Derapi Semuanya Udah Oke Oke Mam Sekian Dulu Video Dari Aku Mudah-mudahan Video Aku Memberikan Lanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dan Terima Kasih Buat Teman-teman Semuanya Yang Sudah Selalu Setia Nonton Video-video Aku Jumpa Lagi Di Video-video Selanjutnya Salam Manis Dari Kami Mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye Bye